Bikin itu yang tadi kalian sampaikan, tetapi bisa diambil satu kalimat yang tepat ya, misalnya kegiatan menyampaikan informasi ya di muka publik secara jelas. Jadi jelas, kemudian ya beralasan. Ya, jadi ada alasan yang jelas, ya kemudian kelihatan nggak? Kelihatan! Oh ada, ada, berarti ya. Terutama dengan TKUB, kemudian selain alasan juga dengan artikulasi, ingat ya. Selain ada alasan, artikulasi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba di depan motor lewat jalan raya ngomong, itu bukan panggis bikin, betul ya? Kan depan orang, belum ketu ya. Ingat tadi rumusnya ya. Apa tadi? Ya, di depan jelas ada apa? Alasan. Ya, ada alasan. Kemudian artikulasi yang baik dan tersampaikan secara efektif. Efektif artinya ya, tepat ya. Kalian dikasih waktu misalkan hanya setengah jam, ya efektif setengah jam. Kadang-kadang rumah nyalakan waktu. Kenapa waktu ini sikat? Pateri saya hanya dua jam, ya. Ya, teman-teman yang great. Jadi ini adalah public speaking. Jadi rumusnya kita next lagi. Kita ambil kuncinya adalah jelas. Ya. Apa tadi? Password-nya atau keyword-nya apa? Jelas. Apalagi? Pertanyaan apa lagi? Pertanyaan apa? Secara efektif. Jadi ya, di depan umum ya, kita public speaking dari bahasa Inggris sudah sangat mulia. Public, umum, speaking, bicara ya. Bicara di depan umum ya. Jadi kalau ada orang kemudian ya, bicara mendadak di depan umum, kemudian tidak, artikulasinya tidak baik, ya tentu dia bukan public speaker yang hebat ya. Teman-teman yang great. Oke, kita lihat. Mungkin salah satu problem dari paham speaking adalah ini. Kita lihat, ya. Yang sering kita temukan. Next. Ya. Apa itu? Next lagi. Oke, ini. Apa namanya? Anggung. Apa namanya, Nen? Air Force. Ya. Dan ini yang sering terjadi. Siapa pernah mengalami? Saya. Saya nggak pernah, Coach. Berarti nggak pernah macu, betul ya. Saya nggak pernah mengalami lupang bumbu. Kok bisa, nggak pernah tampil di depan, ya. Iyalah, nggak pernah tampil. Saya, kayak salesman, ya. Kok pernah ditolak nggak? Nggak pernah sama saya. Kok bisa, nggak pernah jual apapun, ya. Kalau kalian pernah menjual produk, pasti ditolak. Tapi, kata entrepreneur, kalau kita menjualnya dua. Satu ditolak, ya kedua kaya, ya. Bukanlah. Semakin banyak yang menolak, semakin banyak kesempatan dari orang kaya. Semakin banyak yang menolak, ya sulit dari orang kaya, ya. Jadi, kalau kita punya produk apapun, jualan aja, paling ditolak kok. Masih, ya. Tapi, semakin ditolak, semakin kesempatan dari orang kaya, sulit. Sukses, ya. Public speaking juga sama, ya. Kalau kita pernah tampil, ya. Kemudian, blogi, itu adalah. Ingat, apa saja di sini? Nervous is? Nervous. Wajar atau nor? Nervous. Jirinya apa? Kita lihat jirinya. Sistem pertahanan alami tubuh, ya. Seperti sedang mengalami ancaman atau bahaya. Jadi, kaya terancam. Respon kebutuh kaya terancam. Ya, menggadak bisa gemetar. Betul ya? Betul ya? Ya, ngalami pasti ya, ya. Kaya terancam. Kaya ada orang nyorot, kaya ada orang haters yang gak suka sama gitu ya. Padahal gak ada juga. Tapi seperti sedang terancam dalam keadaan yang sedang bahaya, nih. Padahal gak ada sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua adalah. Ya, ini ya. Kemudian produksi juga menurun, ya. Dan yang terakhir adalah. Kemauan berpikir berkurang. Jirinya apa? Kalau kita blogi, biasanya apa yang kita baca, yang kita susut, semuanya dihilang. Kalami gak? Kalami. Mau jadi MC, di depannya adalah seseorang yang pernah kita sayangi, gitu ya. Wah, itu luar biasa berat, ya. Mulai dari arusnya bilang, selamat malam bapak-bapak, menjadi selamat malam bapak-bapak, ya. Karena grogi, kan? Selamat malam bapak-bapak dan ibu-buak, betul ya? Karena grogi. Kemudian yang tadi sudah dibaca, bacanya kayak ini koma. Selamat malam koma semuanya titik, ya kan? Selamat malam bapak-bapak. Selamat malam.